Ini adalah kisah seorang santri Sebut saja ia Dharmaji Ia merupakan salah satu santri Yang paling pintar Dan paling rajin Di pondok pesantrenya Bahkan ia memiliki Banyak sekali prestasi Baik di bidang akademik Maupun bapak Segudang prestasi tersebut Tidak ia dapatkan secara cuma-cuma Banyak ini kali ke kehidupan Di pondok pesantrenya ia jelani Salah satunya adalah Rasa bosan dan rasa kangan Terhadap suasana hidup Inilah Kisah Dharmaji Sang Santri Di suatu bagian cerah Dharmaji berangkat Mengaji Bersama dengan teman-teman Namun dengan perjalanan Ia berjalan dengan sangat lemas Entah Beban hidup apa yang sedang Ia pikirkan Mungkin Ia teringat Dengan suasana di rumah Setelah memutuskan Untuk mukim Atau keluar dari pondok Dharmaji Justru tidak menemukan Atau mendapatkan Atau mendapatkan Apa yang ia dapatkan Di pesantren Biasanya Sepulang sekolah Ia selalu Bercandaria Bergerau bersama Teman-temannya Dan kini Setelah pulang sekolah Dia hanya bisa merenung Dengan kesendirian Karena kedua orang lainnya Sibuk bekerja Dan ada satu hal lagi Yang membuat Dharmaji Berpikiran untuk kembali Ke pondok Yaitu Nilai yang ia dapatkan Di sekolah Setelah mukim Justru nilai yang ia dapatkan Anjlok total Tidak seperti Yang ia dapatkan Di pesantren Ia berpikir Mungkin Kalau aku kembali Ke pondok Aku bisa mendapatkan Nilai-nilai yang bagus Seperti dulu Selamat menikmati Terima kasih Mungkin doa kiaiku Terputus Sehingga Aku tidak mendapatkan Karama beliau lagi Dan nilaiku pun Tidak sebagus yang dulu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!